Intro Pasca guncangan gempa Magnitudo 6,5 di Laut Selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, aktivitas RSUD Sumedang berangsur-angsur normal. Sebelumnya puluhan pasien dievakuasi keluar ruangan, lantaran khawatir gempa susulan, serta adanya retakan baru di lantai atas gedung RSUD Sumedang. Seperti inilah situasi rumah sakit umum daerah Sumedang di minggu pagi 28 April kemarin. Pasca gempa di Laut Selatan Kabupaten Garut berkekuatan Magnitudo 6,5 yang guncangannya terasa hingga Kabupaten Sumedang. 47 pasien yang mulanya dievakuasi ke halaman lobi VIP RSUD Sumedang telah kembali ke ruangannya masing-masing pada minggu pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Para pasien tersebut kembali dibawa masuk ke ruangan setelah adanya hasil koordinasi terkait kelayakan gedung RSUD Sumedang untuk kembali diisi pasien. Tim Humas RSUD Sumedang memastikan, pelayanan RSUD Sumedang sudah kembali normal pasca gempa pada Sabtu malam yang berpusat di Laut Selatan Garut, meski adanya temur retakan baru di lantai 5 dan lantai 7 gedung RSUD Sumedang. Situasi pasca gempa jam jam 12.00 malam, pasien sempat dibawa keluar dari ruangan yang 8 lantai, sempat di lobby pepiliun, yang di IGD sempat diobkasi di sini, di halaman IGD. Alhamdulillah jam 4.00 subuh pasien mulai masuk, masuk lagi ke tempatnya masing-masing, ke ruangan yang masing-masing. Untuk pelayanan di mana? Pelayanan IGD sekarang berjalan lancar. Berarti sudah semua di ruangan ya? Sudah semua di ruangan, sudah masuk ke ruangan. Sebelumnya halaman RSUD Sumedang dipenuhi para pasien lantai atas gedung, sementara kondisi gedung RSUD Sumedang sendiri, masih ada retakan akibat guncangan gempa yang terjadi di wilayah Sumedang pada awal Januari 2024 lalu. Tim gabungan menemukan retakan baru akibat gempa pada Sabtu malam kemarin, namun tim asesmen gabungan memastikan kondisi aman dan pasien kembali ke ruangan masing-masing. Usep Adiwihanda, SMTV Sumedang, melaporkan.